Toyota Global saat ini memang sangat serius menggarap varian compact car di lini produknya dengan menghadirkan beragam varian untuk Toyota Yaris mulai dari hatchback, sport, dan juga varian SUV dan inilah 3 varian Yaris yang sudah diluncurkan secara global yang cukup menyertai perhatian dimulai dari yang paling pertama diluncurkan ada Toyota Yaris Hatchback 2020 generasi keempat Yaris ini pertama kali diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2019 dan uniknya nama Yaris ini merupakan hal baru di negara asalnya yaitu Jepang karena sebelumnya compact hatchback ini menggunakan nama Toyota Fitz Yes, generasi pertama yang ditawarkan Yaris generasi keempat adalah platformnya yang telah menggunakan platform TNGA atau Toyota New Global Architecture Bisa dibilang, Yaris inilah compact car pertama dari Toyota yang menggunakan platform tersebut Toyota sendiri mengklaim Yaris menggunakan TNGA ini memiliki bobot yang lebih enteng, lebih rigid, dan juga memiliki center of gravity lebih baik dibanding generasi sebelumnya Oke, kalau kita bahas desain, compact hatchback terbaru Toyota ini terlihat lebih mirip dengan generasi kedua yang pernah dijual di Indonesia atau dulu biasanya kita menyebutnya dengan Yaris Bapau Konsep desain dari Yaris waris Jepang ini bernama BDES yang menggambarkan sebagai mobil gesit layaknya sebuah peluru Selain itu, lekuk-lekukan yang memulat menjadikan tampilan eksterior mobil ini terlihat semakin unik Masuk ke interior, kesan desain modern juga sangat terlihat di dashboard Yaris 2020 ini itu semua berkat layar head unit berukuran besar serta tersedianya panel serumen yang sudah berlayar digital Untuk pasar Jepang dan Eropa, mobil ini mendapat fitur yang sangat berlimpah yang tergabung dalam Toyota Safety Sense Seperti Pre-Collision Safety System yang dapat menghindari tabrakan dengan panjang kaki Dynamic Radar Cruise Control yang bisa menjaga jarak dengan mobil di depan saat cruise control aktif dan juga Land Tracing Assist yang bisa menjaga mobil tetap berada di jalur semestinya Sedangkan untuk pilihan mesin Yaris terbaru ini mendapat 3 pilihan yaitu mesin bensin 3 silinder 1.200 cc mesin hybrid 1.500 cc dan juga mesin bensin 3 silinder 1.000 cc Dan yang kedua, ada versi performanya yaitu Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris merupakan varian special edition yang pertama kali diluncurkan di Tokyo Auto Saloon 2020 Uniknya, mobil ini merupakan hasil homologasi agar legal di jalanan dari mobil balap rally Toyota yang telah mengikuti ajang balapan WRC Dari segi tampilan, GR Yaris ini memang terlihat sangat mirip dengan varian regular namun dengan format dua pintu dan sudah pasti lebih sporty dengan body kit yang aerodinamis Kesan sporty itu juga semakin terlihat dari samping berkat kaliper serta disc brake yang berukuran besar Bagian interior pun juga tidak kalah menarik itu semua berkat jok semi-bucket yang memiliki logo GR dan juga pembelian warna yang lebih dominan berwarna gelap Toyota GR Yaris diciptakan sebenarnya untuk memenuhi keinginan orang yang menginginkan mobil performa yang capable di jalan asfal maupun kontur jalanan tanah Sport Hatchback ini dibekali dengan mesin 1.600 cc 3 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga 272 PS serta torsi 370 Nm Tenaga dan torsi tersebut dihubungkan ke semua roda atau GR4 yang menggunakan satu pilihan transmisi saja yaitu manual 6 percepatan Bicara harga, Toyota GR Yaris ini bisa dibilang tidak terlalu mahal untuk pasar domestic Jepang karena harganya berada di angka 4,56 juta yen atau kalau kita kalkulasikan ke rupiah setara dengan 540 juta rupiah dan jika Anda tertarik mobil ini sudah bisa dipesan mulai dari Januari hingga Juni 2020 dan yang terakhir ada versi SUV-nya yaitu Toyota Yaris Cross yang baru diperkalkan di dunia Masih mengambil basis yang sama dengan Yaris Hatchback Regular yaitu TNGA GAB Yaris Cross hadir dengan dimensi yang lebih besar namun tetap terasa compact Kalau kita bandingkan dengan varian Hatchback Regular Yaris Cross ini lebih panjang 240 mm tempatnya 4.180 mm sedangkan untuk wheelbase-nya masih sama yaitu 2.560 mm Compact SUV yang didesain di Eropa ini memang lebih menekankan desain yang minimalis dan juga kesan tangguh dan kalau kita bandingkan dengan varian Regular sangat jelas tampilan SUV ini terlihat lebih mengkotak dan terlihat lebih berotot ciri khas sebuah SUV pun tidak ketinggalan di area samping Yaris Cross berkat over fender berwarna hitam yang mukeran besar masuk interior desain dashboard Yaris Cross ini memang terlihat sangat mirip dengan varian Hatchback-nya dan juga telah menggunakan layar infotainment system berukan besar lengkap dengan pengaturan AC yang sudah digital sedangkan untuk pilihan mesin Yaris Cross ini tersedia pilihan mesin bensin 2000 cc serta mesin hybrid 1500 cc dengan hadirnya Yaris Cross Toyota telah menghasilkan SUV dengan dimensi yang lebih kecil posisi mengumudi yang lebih tinggi kepraktisan lebih baik serta kabin yang lebih lega dan semoga saja PT Toyota Astra Motor selaku ATPM Toyota di Indonesia berani membawa serta menjual ketiga Yaris ini di tanah air jadi itulah 3 mobil Yaris yang sudah diluncurkan channel global kalau Anda menyukai video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel CintaMobilTV selain itu download juga aplikasi kami CintaMobil di App Store dan Google Play disitu Anda bisa membeli mobil dalam kondisi baru dan bekas membaca berita seputar otomotif dan tips and tricks seputar mobil sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati